ada motor-motor tertentu yang mudah diambil jenis yang terkata metik ya terkata-kata metik metik lebih mudah kenapa halo teman-teman selamat pagi teman-teman ini aku baru bangun ya teman-teman langsung bikin video karena aku dapat ini informasi tentang ini ya teman-teman kriminal semoga bermanfaat lah videonya kenapa ini bukan apa ya lagi beraksi jamretnya ya ini masalah jamret nih eh bukan jamret gara-gara baru bangun nih ini pelaku curan mor jamret nah jadi teman-teman video kali ini bukan aksi pelaku curan mor ya tapi curhatan curan mor kepada pihak kepolisian nah curhatan ini sangat eh ngedukasi buat kita semua teman-teman terutama eh buat kalayak umum yang belum tahu ya eh apa dibalik apa ini eh motor yang pelaku curi ini kenapa bisa eh diambil sama pelaku pencuri ini gimana caranya nah ini dia ada di curhatannya eh pelaku curan mor yang sudah tertangkap oleh pihak kepolisian teman-teman nah jadi ini ini buat teman-teman yang ada di pekan baru terutama yang yang sering inilah kehilangan motor dicuri kayak teman aku kemarin kehilangan motor guys jadi dia lagi ngumpul di warung kopi baru kemarin baru kemarin sekarang hari apa nih hari Jumat kan nah hari Kamis eh hari Rabu dia hilang motor malam jam 2 pagi ya salah dia juga sih sebenarnya dia membukakan akses buat pelaku untuk ngambil motor dia sendiri ya itu karena kunci kontaknya dia gak nutup makanya langsung disambar gitu guys nah jadi nih teman-teman videonya aku menceritakan dulu ya eh ini pelaku yang sudah tertangkap teman-teman pelaku ini sudah tertangkap dan dia mau jor-joran nih curhat sama polisi ditanya polisi kenapa begitu gampang dia ngambil motor dan gimana caranya dia ngambil motor dan dia ngasih eh bocoran ya gitu cuma nih pelaku nih kalau aku lihat ya teman-teman eh agak sakau teman-teman sakau jadi matanya melotot gini nah itu kan biasanya lagi apa lagi sakau teman-teman sakau barang-barang terlarang teman-teman nah inilah yang aku bilang sebelum apa ya sebelum video ini aku apa aku rekam video-video sebelumnya aku udah pernah udah pernah bilang teman-teman udah pernah bilang video sebelumnya aku udah pernah bilang kalau pelaku kejahatan yang kayak-kayak gini nih yang pelaku curanmor begal itu biasanya terindikasi obat-obatan terlarang teman-teman dia mengkonsumsi dia sakau dia gak punya uang dan akhirnya dia melakukan pencurian ini kok gak enak kameranya ya tunggu loh baru bersih nih dia lupa tadi ngelapnya kabur ya guys maaf ya nah jadi teman-teman banyak kriminal di pekan baru ini itu dikarenakan faktor dua faktor ya menurut aku kalau teman-teman ada penambahan bisa nanti di komen teman-teman faktor pertama kalau menurut aku yang paling fatal itu adalah kecanduan obat-obatan terlarang alias narkoboy ya terus yang kedua faktor ekonomi teman-teman ada tiga sih sebenarnya yang ketiga faktor main judi ini dia nih main judi ini gak ilang-ilang gak tau kenapa katanya mau dihapus ini mau diberantas judi mana yang lain banyak main judi judi online nah payahlah gak tau lah gue yang tiga ini pokoknya faktor yang membuat orang mencuri sama merampok membegal gitu kan jadi teman-teman yang belum tau videonya ini ada salah satu cerita cerita dari pelaku curan mor cerita ini benar-benar sangat bermanfaat buat kita semua gitu apa katanya dia bilang apa bocorannya nah ini teman-teman ada motor-motor tertentu yang mudah diambil jenis jenisnya kata-kata metik ya kata-kata metik lebih mudah kenapa ya itu asal gak ditengok itu setang itu setang kanan oh asal gak ditengok kalau ditengok susah tengok keri gak apa-apa gak usah setang kanan itu yang susah kenapa yang kunci itu setang 2 kalau yang kekiri setang 1 kamu hafal itu ya pakai kunci T berapa pedetik itu antara kotor langsung bisa jalan udah pasti maksudnya langsung jalan bisa nah seperti itulah videonya teman-teman udah simak kan jadi teman-teman kalau menguncikan setang itu harus sebelah kanan kalau mau aman habis itu tutup penutup kuncinya gitu jangan sebelah kiri katanya kan kalau sebelah kanan itu agak mengalami kesulitan dia untuk membobol pakai kunci T bermanfaat kan jadi teman-teman jangan ngasal lagi ya kalau mau parkir usahakan aja sebelah kanan kalau tukang parkirnya bilang susah sebelah kanan sebelah kiri aja gak usah mau karena apa nanti kalau hilang mau dia tanggung jawab itu dia mau dia tanggung jawab kalau sempat hilang motornya gitu jadi teman-teman kayak pengalaman aku pernah aku parkir dia tukang parkirnya maksa sebelah kiri aja bang apanya nguncinya yang sebelah kanan susah nanti itu aku gak jadi parkir aku langsung pergi aku malas berdebat sama tukang parkir tuh aku langsung pergi aja aku bilang nanti kalau hilang siapa yang tanggung jawab gitu nah dia langsung diam gitu guys nah jadi di Pekan Baru ini aku menceritakan tentang apa ya curahan moro yang ada di Pekan Baru dan itu kemarin aku dapat berita teman-teman itu ada 40 pelaku ya 40 pelaku curahan moro tertangkap teman-teman Alhamdulillah ya di Polda Riau nah jadi teman-teman ini yang langsung aku umumkan jadi teman-teman yang merasa hilangan motornya dicuri dicuri sama pelaku curahan moroo nah bisa langsung datang ke Polda Riau untuk mengecek kendaraan teman-teman apakah kendaraan teman-teman ada di sana apa enggak nah teman-teman juga usaha kan datang ke sana bawa STNK bawa BPGB gitu karena bukti apanya itu bukti dari pelaku curahan morooo yaitu motor-motornya sudah dikumpulkan di Polda Riau jadi teman-teman bisa cek langsung apakah ada enggak motor teman-teman di sana gitu guys itu Alhamdulillah polisi sudah banyak menangkap pelaku curahan morooo teman-teman dan barang buktinya ada jadi teman-teman bisa cek di Polda Riau ya di Polda Riau itu nanti kalau misalkan salah informasi aku misalkan coba tanya dimana untuk mengecek kendaraan yang hilang gitu aku rasa di Polda Riau kemarin kalau enggak salah di Polda Riau teman-teman Beritanya ada gitu Jadi teman-teman cek ya Nanti kalau Apa Aku nanti habis video ini aku cek Ada tidak aku Screenshot nih ya Foto sama Berita-beritanya Nanti aku letakkan di akhir Kalau ada ya aku cek nanti Kalau ada aku langsung tempel di akhir video Semoga bermanfaat ya teman-teman Lebih hati-hati lah Berkendara teman-teman jangan ngasal Karena kawan aku udah hilang kemarin Gara-gara gak sepele Kuncinya gak ditutup Dibiarin gitu aja parkir Kunci ganda enggak gitu Langsung hilang malam tuh Baru kemarin hari Rabu gitu guys Jadi dengan video ini Aku berharap teman-teman lebih hati-hati lagi Lebih bijak dalam berkendara Pakai helm Jangan perboden, jangan lawan arah Ikutin Peraturan lalu lintas yang ada di Pekanbaru gitu Jangan ngeyel gitu Kalau salah tegur orang jangan marah Gitu Oke guys Mungkin sekian dulu Video aku Aku mau jalan dulu Karena baru bangun tidur Aku nih ya langsung pergi Karena mau cari sarapan dulu guys Supaya fresh Nanti aku bikin konten lagi fresh lagi Oke guys terima kasih Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Like, comment, and share Channel Youtube Arif Yoni Yang belum Yang udah Terima kasih teman-teman Yang sudah Klik-klik Subscribe aku Terima kasih teman-teman Berarti teman-teman Men-support aku ya Terima kasih nanti Mata kita ketemu-ketemu di jalan Kita saling Sama-sama Saling-sama Saling silaturahmi Oke guys Kayak kemarin Terima kasih Buat abang Toko fotokopi Di jalan Kamboja Itu Siapa aku Dia bilang Abang yang ada di Youtube itu ya Yang aku Aku ada subscribe abang Review ini Mantap Akhirnya aku udah kasih murah Fotokopi Oke guys Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa